selamat menikmati atau mereka itu yang biasa menyapu di jalanan dan saya akan membuatkan mereka nasi putih dan daging sapi saya akan memasak daging sapi spesial dengan bumbu rempah-rempah arab dagingnya sudah cukup layu lalu kita tambahkan basol atau bawang merah tambahkan tum atau bawang putih lalu tambahkan majun tomat tum atau tomat pasta tuangkan bumbu rempah-rempah spesi dan juga rempah-rempah spesial arab yang seperti biasa teman-teman tambahkan juga tomat segar yang sudah dipotong dan kita aduk rata di atas api sedang saya akan memasak daging sapi selama 40 menit nah teman-teman daging sapinya sudah cukup matang dan ini sangat nyam wangi rempah-rempahnya sangat lezat sekali dan tentunya ini sangat empuk sekali dagingnya kita memasak nasi dan ini berasnya yang sudah saya rendam 15 menit sebelumnya ya teman-teman lalu tambahkan ground full atau cengkih kering dan juga garam lalu tuangkan sedikit minyak atau secukupnya selain ada ground full atau cengkih kering ada juga bawang putih dan bawang merah lalu tuangkan air tanak secukupnya akan saya masak di atas api besar selama 5 menit setelah itu kecilkan api dan biarkan nasi atau beras matang benar-benar tanak nah ini nasinya sudah cukup matang dan tanak masya Allah nasinya sangat bagus sekali cantik sekali ya matangnya terima kasih teman-teman jangan lupa like, share dan juga komen ramadhan karim lagi di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati